Asal-usul suku Minangkabau Dalam berbagai forum atau dalam kehidupan sehari-hari khususnya kita masyarakat dari luar pulau Sumatra seringkali menyebut orang Minang sebagai orang Padang Nah, pernyataan itu sebetulnya kurang tepat karena orang Minang belum tentu orang Padang Begitupun sebaliknya, orang Padang belum tentu orang Minang Padang adalah nama ibu kota Sumatra Barat dan orang Padang berarti orang yang menetap atau yang tercatat secara administrasi di wilayah kota Padang Sedangkan Minang adalah suatu suku atau identitas dalam masyarakat atau orang-orang yang memiliki darah keturunan dari suku Minangkabau Jadi, orang Padang bisa disebut sebagai orang Minang, bisa juga tidak Begitupun sebaliknya, orang Minang bisa disebut sebagai orang Padang Begitu juga tidak Seperti halnya, nenek moyang suku-suku lain di Indonesia Nenek moyang suku Minangkabau pun adalah imigran Mereka adalah imigran dari India Selatan, ada juga yang dari China Selatan, ada yang dari Siam, dan dari Melayu Mereka datang secara bergelombang mulai dari kurang lebih tahun 2000 Sebelum Masehi hingga 250 Sebelum Masehi Mereka mendiami wilayah sekitar yang sekarang kita kenal dengan nama Sumatra Barat Dan jika ditelusuri, mereka ada garis keturunan dari Iskandar, Sulkarnain, dan Alexander the Great Dan lebih jauhnya, nanti kita bahas di asal-usul Pulau Sumatra Yang akan kita bahas di konten selanjutnya Keberadaan Gunung Merapi Yaitu sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Agam Sumatra Barat Dikenal sangat kental mempunyai nilai histori bagi masyarakat Minangkabau Dulu, konon katanya di sebuah wilayah yang sekarang menjadi wilayah Sumatra Barat Pernah mengalami banjir yang sangat besar Dan untuk menyelamatkan diri, para penduduk menumpangi perahu besar Dan setelah banjir surut, perahu tersebut tertampar di guncak Gunung Merapi Dari situlah nampak adanya Luhak Nantigo Atau Tiga Cekungan Daratan Yang pertama adalah Luhak Nantuo Kini menjadi Kabupaten Tanah Datar Yang meliputi Kota Batu Sangkar dan Kota Badang Panjang Yang kedua adalah Luhak Nantengah Yang kini menjadi Kabupaten Agam Meliputi Kota Bukit Tinggi Dan yang ketiga yaitu Luhak Nantung Su Yang kini menjadi Kabupaten 50 Kota Meliputi Kota Bayakumbu Lalu mereka menuruni tiga wilayah tersebut Hingga beranak pinak dan menjadi penghuninya hingga kini Dulu disini terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pagaruyung Kerajaan ini merupakan kerajaan Melayu Yang keberadaannya tak lepas dari sosok Aditya Warman Pada tahun 1347 sampai 1375 Masehi Aditya Warman merupakan anak Tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai cucu dari darat jingga Darat jingga merupakan putri dari Raja Dharma Seraya Yang dibawa ke Jawa setelah ekspedisi pemalayu Pada era Kertanegara dari Kerajaan Singosari Setelah Singosari runtuh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Kertanegara Mendirikan Kerajaan Majapahit Dan darat jingga dipersunting oleh Raden Wijaya Namun ada juga yang menyebut bahwa darat jingga diperistri oleh pejabat Singosari Ada juga yang menyebut diperistri oleh pejabat Majapahit Dikirimlah Aditya Warman ke Tanah Melayu untuk melancarkan ekspedisi pemalayu Seperti yang pernah dilakukan Kertanegara Di sana Aditya Warman menjadi Raja Bawahan Majapahit Kerajaan yang dipimpin oleh Aditya Warman adalah Malayapura Suwarna Bumi Yang berpusat di Dharma Seraya Yang kemudian dipindahkan ke Pagaruyung Dan dari sinilah sejarah nama Minangkabau berawal Nama Minangkabau berasal dari dua kata Yaitu Minang dan Kabau Dua kata itu berasal dari legenda daerah Yang dikenal dengan sebutan Tambo Abad ke-16 Majapahit kembali melakukan ekspedisi Namun untuk mencegah peperangan yang menibulkan korban jiwa Masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbo mereka Dengan kerbo Jawa milik pasukan Majapahit Dan kerbo Minang berhasil memenangkan adu kerbo tersebut Dari situ maka munculah kata Minangkabau Yang selanjutnya dijadikan nama nagari atau nama desa tersebut Untuk mengenang peristiwa tersebut Penduduk setempat mendirikan rumah loteng atau rangkiang Dimana atapnya berbentuk tanduk kerbau Rumah tersebut didirikan di atas tempat pertemuan Kerajaan Majapahit yang dijamu dengan hormat oleh wanita cantik Pagaruyung Sejak itu kerajaan Pagaruyung lebih terbuka dengan dunia luar khususnya Aceh Akhirnya mulai berkembang nilai baru yang menjadi landasan sosial budaya masyarakat setempat Dan agama Islam mulai berkembang yang sebelumnya didominasi agama Buddha Pengaruh kerajaan Majapahit Itulah sejarah tentang nenek moyang suku Minangkabau dan nama Minangkabau berasal Semoga bermanfaat Mohon maaf bila ada kesalahan Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax